Intro Para astronomi memperingatkan sampah ruang angkasa dan satelit terancam menghancurkan langit di atas bumi. Ruang sampah dan satelit memiliki pengaruh yang begitu besar pada langit malam sehingga mereka mengambungkan pandangan astronom tentang kosmos demikian hasil penelitian telah memperingatkan. Polusi cahaya dari kota-kota besar adalah alasan mengapa observatorium biasanya terletak jauh dari area metropolit dan utama. Namun, sekarang ada begitu banyak kemacetan satelit di luar angkasa sehingga tidak ada tempat yang akan segera aman dari polusi cahaya. Para peneliti dari sejumlah besar institut Amerika Serikat dan Eropa menemukan sekarang ada lebih dari 9300 ton atau 8440 metrik ton objek luar angkasa yang mengorbit bumi. Ini termasuk satelit yang berfungsi dan tidak berfungsi serta potongan-potongan roket dua. Studi yang diterbitkan dalam monthly notice of the Royal Astronomical Society Letters menemukan bahwa jumlah objek yang mengorbit bumi dapat meningkatkan kecerahan langit malam lebih dari 10% di atas tingkat alaminya. Miroslav Kocivat dari Akademi Ilmu Buatawan Slovakia dari Universitas Komnesius di Slovakia yang memimpin penelitian tersebut mengatakan, motivasi utama kami adalah memperkirakan kontribusi potensial terhadap kecerahan langit malam dari sumber eksternal seperti objek luar angkasa di orbit bumi. Menurut Tim, satelit dan safar luar angkasa merusak pemerang kosmos dengan menyerbakan pantulan sinar matahari. Hal ini dapat menghasilkan garis-garis terang yang tidak dapat dibedakan dari benda-benda seperti bintang. Tim tersebut menyatakan efek ini paling mendalam ketika mereka melihat alam semesta menggunakan detektor resolusi rendah seperti mata manusia. Badan Antariksa Eropa mendadatangani kesepakatan senilai 75 juta euro dengan perusahaan Rintengan Swiss Clear Space SA untuk menurunkan sebagian besar sampah luar angkasa dari orbit yang merupakan ancaman bagi teknologi satelit untuk mendermontrasikan teknologi pembasih ruang angkasa. Objek yang dimaksud adalah SPA 112 kg adaptor muatan yang digunakan untuk melepaskan satelit ke luar angkasa pada tahun 2013. Badan Antariksa Eropa dan Clear Space SA berencana untuk diluncurkan pada tahun 2025. Badan Antariksa Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, misi Clear Space 1 akan menarik Pega Vespa atau Pega secondary plywood adaptor. Objek ini tertinggal di orbit pembuangan bertahap sekitar 801 km dengan ketinggian 664 km sesuai dengan peraturan mitigasi pimpin uang angkasa setelah penerbang kedua Pega Barat tahun 2013. Dengan laju peluncuran tahunan hari ini atal-ratal hampir 100 dan dengan putusannya terus terjadi pada tingkat historis rata-rata 4 hingga 5 per tahun jumlah objek puing di luar angkasa akan terus meningkat.